Manfaat Membahagiakan Suami Sebelum Tidur Hai semua, dengan saya Riki. Selamat datang di channel Cinta In. Sebelum melakukan hubungan kasur, biasanya pasangan suami istri akan melakukan pemanasan dengan cara yang berbeda-beda. Ternyata selain meningkatkan semangat saat beraksi, memberikan susu pada suami setiap malam, juga ada banyak sekali manfaatnya. Tidak sedikit pasangan yang masih tertarik dengan bagian depan wanita, meski saat sedang memberikan susu pada sang keturunan. Berikut adalah 10 Manfaat Membahagiakan Suami Sebelum Tidur 1. Wajah Semakin Cantik Manfaat Membahagiakan Suami Sebelum Tidur yang pertama, wajah menjadi semakin cantik. Ingin memiliki wajah lebih cantik dan menawan? Jika iya, maka jangan risau untuk selalu dihisap bagian depannya. Dengan dihisap bagian depanmu oleh suami, maka lebih dari 30 otot wajah wanita bergerak. Sehingga berguna untuk meningkatkan aliran darah di kulit wajah dan juga bisa menghaluskan kulit. 2. Suami Tidak Merasa Tersisi Kebanyakan suami merasa ketika seorang wanita melahirkan, dia terlarang dan harus dibiarkan sendiri untuk memberi lebih banyak waktu untuk bayinya. Sebagai ayah dari bayinya, pasangan mungkin merasa tidak bisa lagi menyentuh bagian depan kamu. Dia mungkin berpikir dia memiliki akses terbatas karena hubungan ikatan yang kamu miliki dengan sang bayi. Ini membuat dia merasa tersisi. Tetapi jika kamu memberikannya, dia akan merasa berbagi dan merasa tidak tersisi. Hal ini tidak seburuk yang dibicarakan orang-orang. Jadi tidak apa-apa jika suami ingin mencicipinya dan kamu merasa nyaman membiarkannya melakukannya. 3. Menjawab Rasa Ingin Tahu Beberapa pria memiliki kebiasaan memenuhi keingin tahuannya akan hal-hal tertentu. Dan bagian depan wanita adalah salah satunya. Jadi wajar jika pria memiliki keinginan untuk memenuhi rasa ingin tahunya. Itu mudah. Suami kamu ingin tahu bagaimana rasanya memegang bagian depan kamu yang tertutup itu. Ini bukan seperti barang di toko atau pasar yang dapat dengan mudah menjangkau dan mencicipi. Dan itu menjadi hal yang tidak biasa. Jika pasangan kamu termasuk dalam kategori seperti ini, mungkin inilah saatnya memberinya kesempatan untuk memberinya. 4. Lebih Awet Muda Manfaat membagiakan suami sebelum tidur yang selanjutnya menjadi lebih awet muda. Banyak yang beranggapan jika menghisap bagian depan sang istri dianggap sebagai perkara yang kurang sopan atau bunyinya seperti jorok. Namun kenyataannya, menghisap bagian depan sang istri dapat membuat sang istri menjadi lebih awet muda. Hal ini bisa menjadi obat yang memicu sistem kekebalan tubuh yang dapat menghasilkan antibodi yang mampu melindungi dari virus dan penyakit. Proses ini disebut cross immunoterapi. 5. Mencegah Penyakit Paru-Paru Manfaat membagiakan suami sebelum tidur yang selanjutnya dapat mencegah penyakit paru-paru. Ketika suami menghisap bagian depan sang istri, biasanya nafas istri menjadi lebih cepat. Ketika bagian depan dihisap, wanita akan menyedut dan menghembus nafas 60 kali dalam 1 menit. Padahal dalam keadaan normal, wanita hanya 20 kali tiap 1 menit. Hal ini bagus untuk latihan pernafasan dan melatih fungsi paru-paru, sehingga terhindar dari berbagai gangguan penyakit pada paru-paru. 6. Menyeimbangkan Bagian Depan Yang Tidak Rata Itu normal untuk memiliki bagian tubuh tidak simetris seperti bagian depan wanita. Terkadang, bayi bisa menghisap satu bagian depan wanita saja karena aliran susu yang mudah atau alasan yang berbeda. Beberapa wanita memiliki lebih banyak seluruh susu di satu bagian dibandingkan dengan yang lain. Ini adalah poin penting di mana suami kamu dapat berperan. Dia akan membantu menghisapnya dari bagian yang terabaikan, yang hampir tidak dihisap oleh sang bayi, untuk menyeimbangkan keduanya secara bersamaan. 7. Baik Untuk Kesehatan Jantung Manfaat Membahagiakan Suami Sebelum Tidur yang Selanjutnya baik untuk kesehatan jantung. Jadi bagian depan seorang istri yang sering dihisap oleh suami setiap malam bisa memberikan keseimbangan sistem kardiofaskular atau jantungnya dapat terjaga apabila suami menghisap bagian depan istri dalam waktu yang lama. Maka degup panjang wanita meningkat hingga mencapai 110 degupan per menit. Hal ini tentu menjadi latihan bagus bagi kesehatan jantung. 8. Dapat Menghilangkan Stres Manfaat Membahagiakan Suami Sebelum Tidur yang Selanjutnya dapat menghilangkan stres. Bagian depan yang dihisap selama 5 menit akan menghasilkan zat hormon yang akan memberikan efek santai kepada pemiliknya. Hormon inilah yang berfungsi mengusir stres hingga membuat bagian depan istri akan merasa lebih rileks. Karena hal tersebut juga dapat menghasilkan rantai kimiawi yang dapat menghancurkan berbagai hormon yang menjadi penyebab stres. 9. Dapat Menurunkan Berat Badan Manfaat Membahagiakan Suami Sebelum Tidur yang Selanjutnya dapat menurunkan berat badan. Suami yang menghisap setiap malam pada istrinya juga dapat membuat berat badan wanita jadi lebih stabil, bahkan berkurang. Hal tersebut bisa terjadi karena bagian depan yang dihisap oleh suami selama 3 menit dapat membakar lemak lebih kurang 12 kalori. Jadi nggak perlu diet dong. 10. Mencegah Kanker Manfaat Membahagiakan Suami Sebelum Tidur yang Selanjutnya dapat mencegah kanker. Suami yang menghisap dan meremas bagian depan istri bisa menghindarkannya dari penyakit kanker. Hal ini dikarenakan bagian depan yang sering dipijat akan lebih sehat dibandingkan bagian depannya yang didiamkan saja dan tidak diberi ruang untuk aliran darah mengalir. Oke sobat, itulah tadi 10 manfaat membahagiakan suami sebelum tidur. Mulai sekarang jangan ragu lagi jika sang suami meminta karena bisa membuat istri semakin sehat dan lebih awet muda. Nah, apakah kamu pernah mengalaminya? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sampai disini dulu ya video kali ini. Jangan lupa subscribe kebutuhan yang belum dan nyalakan loncengnya supaya mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa.